Halo selamat pagi apa kabar teman-teman semua di rumah hari ini kegiatannya kita awali dengan bersih-bersih kulit telur ini sebenarnya hampir sebulanan kita kumpulkan teman-teman kulit telur ini nantinya kita akan manfaatkan menjadi pupuk organik padat tapi sebelum kita olah ini mau kita bersihkan terlebih dahulu untuk menghilangkan bakteri yang ada pada kulit telurnya karena ini baunya lumayan agak amis teman-teman sementara ini kita gunakan air biasa dulu bisa ditambahkan dengan sabun pencuci piring juga tapi kali ini karena airnya ini akan kita manfaatkan jadi ini tidak kita tambahkan sabun pencuci piring teman-teman ini akan kita bilas terlebih dahulu kemudian kita rendam lagi rencananya ini akan kita rendam dulu nanti akan kita rendam juga menggunakan air panas tapi karena hari ini kebetulan belum membawa air panas sementara kita akan rendam dulu menggunakan air biasa teman-teman airnya ini sekarang kita akan manfaatkan juga untuk menyiram tanaman kita disini selain kulit telurnya air cuciannya juga kita gunakan untuk memberi nutrisi tanaman nah teman-teman hari ini kita juga mau update tanaman tomat yang sebelumnya kita pindahkan kondisinya sekarang sudah mulai berbunga ini kemarin itu sebelum kita kasih mulsa daun-daun kering agar medianya ini tidak cepat kering karena sekitar 4-5 harian kita tinggal teman-teman ini yang dua pohon sudah terlihat calon bunganya nah kemudian yang satu pot lagi ini belum ada tanda-tanda keluar calon bunga dan ini tomat yang kita stek teman-teman masih terlihat segar dan ini lagi satu kita coba stek lagi hari ini kita juga rencananya akan mengaplikasikan pupu organik padat kulit telur pada tanaman tomatnya untuk memberi nutrisi tambahan ini stoknya tidak terlalu banyak teman-teman jadi tidak semua tanaman disini kebagian sekarang tinggal kita taburkan di atas media tanamnya ini nanti tinggal kita siram pupu kulit telurnya akan terserap setelah nanti kita siram pupu kulit telur ini banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman jadi kita bisa manfaatkan sebagai pupu organik padat maupun pupu organik cair apalagi kalau kulit telurnya itu kita haluskan seperti ini teman-teman jadi lebih gampang kita aplikasikan dan juga lebih gampang terurai kita juga akan mengaplikasikan pupu organik padat kulit telur pada sayuran sawi pagodanya ini yang kemarin sempat terkena hamaula teman-teman kondisinya sekarang seperti ini yang tersisa lagi tiga pot aja teman-teman dan ini daunnya agak kuning ya satu pot lagi kita sudahi tanamannya teman-teman karena terlalu parah terkena hamaulat ini tersisa lagi sedikit sekarang tinggal kita aplikasikan pupu kulit telurnya di di atas media tanamnya ini teman-teman Terima kasih telah menonton Nah ini stok kulit telur yang sudah kita bersihkan sebelumnya Ini sudah benar-benar kering Tinggal nanti kita haluskan untuk stok Dan ini kulit pisang yang bercampur dengan isinya Juga kita keringkan teman-teman Sekarang kita lanjutkan lagi Mengaplikasikan pupuk kulit telurnya Ini yang tersisa tinggal sedikit biar semua kebagian Ini tanaman cabainya Kemarin itu terkena keriting daun Biar pertumbuhannya semakin subur Dan secepatnya keluar tunas-tunas baru teman-teman Oke teman-teman hari ini kita Cukupkan dulu kegiatan hari ini Bersih-bersih kulit telur Dan juga mengaplikasikan pupuk organik kulit telur Semoga menginspirasi dan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe